. Warga Dusun Songgom Desa Tanjung Kecamatan Surian kembali dihebohkan dengan penemuan sebuah patung yang berbentuk manusia di halaman rumah warga. Anehnya, patung yang ditemukan dari dalam tanah ini mengeluarkan aroma wangi. Agus Juardi yang menemukan patung tersebut mengatakan saat dia menggali tanah untuk menanam pohon di halaman rumah, tiba-tiba cangkulnya mengenai benda keras. Karena penasaran, Agus pun menggali lebih dalam lagi sampai akhirnya terlihat sebuah patung yang berbentuk wajah manusia. Uniknya, patung ini mengeluarkan aroma wangi setelah dibersihkan dengan deterjen. Patung aneh ini berbentuk perempuan zaman kerajaan, lengkap dengan mahkotanya, sedang dalam duduk memegang gentong. Adapun tinggi patung tersebut sekitar 40 cm dengan berat 5 kg. Ketika ditemukan, patung ini dalam posisi berdiri. Menurut sesepuh desa setempat, patung tersebut merupakan bentuk sosok Ratu Indramayu, yaitu Nyimas Gandasari. Kini patung tersebut menjadi tontonan warga sekitarnya yang penasaran. Terima kasih telah menonton!